Kali ini saya akan membuat video Highlighter yang finishingnya basah Cocok untuk kalian yang kulitnya Sao matang, apa aja highlighternya Kita simak video selanjutnya Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Vila Bagi kalian yang berkulit sao matang dan kulitnya berminyak Kalian bisa mencet tombol subscribe Di bawah ini, dan jangan lupa tekan Tombol loncengnya, klik 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 Agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya Terima kasih Oke langsung aja ke highlighter yang pertama Yaitu dari jiket Jiket you glow glow Bucket highlighter, warnanya twilight Ini nampol banget untuk kalian yang kulitnya Sao matang, karena dia itu Warnanya mirip banget dengan warna Kulit kita yang sao matang, paling tuh Warnanya ada satu atau setengah tingkat Di atas warna kulit kita, jadi cocok Banget, bahkan si jiket twilight Ini bisa banget dipakai di atas Bare face kalian tanpa foundation Dan nanti endingnya kulit kalian Dan akan jadi keliatan lebih sehat gitu Sehat-sehat yang natural Kulit-kulit sehat Ada glow nya gitu Bagus kan ya Tekstur Teksturnya itu dia agak powdery Namun dia itu medium Bukan yang langsung pigmented Dia yang bisa dibelt menjadi basah banget Nah yang foto ini nih saya pakai jiket twilight dan saya build menjadi nampol banget Bagus kan ya, basahnya basah yang ngalami dan jangan lupa ngeblend nya juga yang bener men Kalau nggak bener ya nanti kurang halus lah hasilnya Dia juga mudah di blend Oh iya hati-hati ini packagingnya lumayan rentan pecah Kalau jatuh ya nanti pecah murad maret itu highlighter kalian Memang-memang Karena saya sudah pernah melakukannya Oke lanjut ke highlighter yang kedua Yaitu dari color pop Color pop palette Yang dream sequence Ini sebenarnya yang nampol banget Yang basah banget itu ada satu Powdery banget dia Tapi justru karena powdery itu Dia nampol banget atau efeknya tuh basah banget di kulit Basahnya tuh yang halus gitu loh Halus Tapi nampol Kelihatan Kalau dia basah Kayak gini nih Saya upload video seminggu sekali Agar kalian tidak salah memberi produk makeup dan skincare Yang lain-lainnya Kalau yang ini tuh agak natural Yang ini lebih ke emas agak tinggi lagi Terlalu white untuk kulit saya Namun yang ini agak lilek gitu warnanya Agak ungu-unggu muda Bagus semua Lalu yang ketiga dari The Body Shop Drops of Glow Ini bagus banget men Mudah banget di blending Tapi ingat Untuk kalian yang ingin pakai cream makeup Pakailah di step cream makeup Jangan di atas powder makeup Nanti bisa peci men makeup kalian Foundation kalian nanti keangkat Jadi jangan Bahkan walaupun ada tulisannya aman Dipakai di atas powder makeup Jangan pakai Karena saya pernah memakainya Saya pernah memakai The Body Shop Drops of Glow Illuminating Ini di atas powder makeup Yang ada adalah Powder makeup saya keangkat Jangan men Eman-eman Dia ini natural banget men Bagus banget Halus Glownya tuh Glow-glow basah Bagus gitu loh Kayak gini nih men Jadi Ditumpuk pakai powder Yang tipis Gak ada warnanya Dia masih kelihatan men Warnanya agak Pearl-perl Mutiara itu loh Mutiara yang putih Putih pink tulang gitu loh Pearl-perl Yang bacanya pearl ya Bahasa Inggrisnya Kukup Sok tenang Welek Pol Nah Dia juga bisa dipakai Di atas bibir Di sudut mata Dan di kelopak Bisa juga dipakai Dicampur dengan foundation Atau bisa layernya Ditaruh di sebelum foundation Atau Bisa juga Setelah foundation Tergantung kalian mau yang mana Kalau kalian ingin yang Agak Nampak glownya Ya kalian pakai Di atas foundation Taruh di titik-titik tertentu Di wajah kalian Untuk kalian yang kulitnya berminyak Tapi untuk kalian yang kulitnya kering Bisa taruh di seluruh wajah kalian Di atas foundation Taruh di bawah foundation juga bagus men Masih kelihatan gitu loh Tapi untuk hasil yang lebih softnya Make up dewy Taruh lah dia di bawah foundation Atau dicampur dengan foundation kalian Gitu Teksturnya Teksturnya tuh dia Kentel Tapi gak terlalu kental banget Jeleknya itu Cuma di packagingnya men Aneh Kentel tapi Pakai pipet gini Dipencet tuh gak netes-netes men Akhirnya saya Lelet-leletkan aja tuh Di bengkung tangan Lalu saya kuaskan-kuaskan di muka Jadi minusnya Cuma di situ doang Dan Dia expertnya 12 moon Setelah dibuka Atau 12 moon PAO nya Itu doang sih Kurang lama PAO nya Tapi kalau ditumpuk Compact powder Ya nanti Glownya agak lumayan ketutup Men Agak lumayan hilang Jadi kalau kalian mau numpuk Pakai aja Loose powder yang Gak ada warnanya Jadi biar Glownya masih kelihatan Gitu loh Lalu lanjut ke Highlighter cair yang kedua Sebenernya ini bukan cair sih Tapi creamy Dia itu bentuknya stick Mereknya nude stick Nah Warnanya yang Hey honey Cantik banget Untuk kalian yang kulitnya Sao mateng Dan dia itu paling bagus Ditaruh di atas foundation Tanpa powder Kalau dikasih powder Apalagi yang compact powder Nanti glow nya akan hilang Kasih lah kalau powder itu Powder yang translucent Yang gak ada warnanya Nah si high honey ini Teksturnya Kayak mentega men Nah Dia itu kelihatan basah Basah alami gitu Bahkan Kalau kalian gak pake Make up Atau Cuman bare face doang Pake ini Masih bagus Masih kelihatan alami Make up kalian yang Walaupun cuman pake highlighter doang Di wajah Basahnya masih yang natural Bukan yang wow banget gitu Kalau mau Keliatan lebih nampau lagi Ya kalian build lagi Agak tebal Bisa Karena stick gini Jadi enak untuk Diaplikasikan di Bagian yang kecil-kecil gitu Dan dia itu mudah Diblend men Cakep banget lah warnanya Jadi tingkat glow nya Itu masih di bawah Untuk body shop Yang drop of glow Yang terakhir Highlight tercair Dari white and white Ini saya punya warna Ada dua warna Yang satu Warnanya Goddess glow Yang ini warnanya agak pink Rosy and ready Teksturnya ini kental Kentel banget Dan dia nampol banget Untuk ditaruh Bahkan di bawah powder makeup Jadi kalian pake powder yang Bahkan ada warnanya Ini masih keliatan Kalian tumpuk lagi Pake bedak padat Tapi yang tipis Jangan banyak-banyak Dia masih keliatan glow nya Bagus lah Untuk saya sih Saya masih keliatan warnanya Yang goddess glow ya Daripada yang Rosy and ready Rosy and ready ini Kurang keliatan Ketika saya tumpuk pake Powder makeup Gitu Oh iya Dia itu minusnya Agak susah diblend nya Karena teksturnya Yang lumayan kental itu Kental banget Lumayan kental banget itu Diblend nya agak susah Butiran-butiran Glow nya Agak gede-gede Jadi Dia nampol Tapi Glow nya itu Basah Tapi basahnya yang agak Kasar Kalau dilihat secara deket Tapi kalau dari jauh Bagus-bagus aja Men Nah Dia itu ada baunya Baunya itu Baunya itu baunya Baunya itu lumayan kenceng Men Untuk kalian yang suka Make up pake powder Menurut saya White and white Ini pilihan yang bagus Karena dia itu Nampol Walaupun sudah Ditutup pake Powder makeup Jadi kalian gak usah Pake highlighter lagi Ini udah keliatan Cuman Akan lebih soft lagi Hasilnya Nah Tapi untuk kalian yang Suka Make up tanpa powder Menurut saya Dua-duanya ini Bagus banget men Ini lebih kepol Warnanya Ini lebih alami Lebih natural Lebih basah juga gitu Lebih tipis keliatannya Tapi ya Tapi ya Kayak pake make up Gitu Tergantung preferensi kalian Lebih suka yang mana Tapi kalau untuk kalian Yang memang suka Pake powder makeup Harus pake powder makeup Kayak saya Biar makeupnya itu Lebih tahan terhadap Minyak dan keringat Ya tentu saja Dua diantara ini Pilihannya Tentu saja Lebih murah sih Jiket Karena Segini itu 56 ribu Kalau yang Colourpop itu Ya 200an lah Segini Walaupun dapat 4 warna sih Dan warnanya bagus-bagus semua Nah Tergantung pilihan kalian Lebih suka yang mana Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa menuliskan Di kolom komentar Di bawah ini Saya welcome Dengan pertanyaan kalian semua men Ya Terima kasih Sudah menonton video saya Semoga membantu Dan apabila kalian suka Dengan video saya Kalian bisa memencet Tombol like-nya Jangan lupa Share ke teman Ataupun kerabat kalian Yang suka make up Oh ya Kalian bisa kepoin Instagram saya Karena Instagram saya Itu gak berkembang-berkembang Followernya Makasih Assalamualaikum Semoga membantu Subscribe